Rating Sound System SG Hai guys, coba lagi, kali ini kita akan membahas seputar sound system Nah, mungkin banyak dari sobat smart people yang pengen setup sound system untuk di Musholla atau di masjid tempat masing-masing tapi masih bingung, kita akan bahas di sini Gimana sih setting sound system masjid yang baik dan benar Nah, ini saya memiliki contoh komplit dari sistem yang akan kita buat Ya, di sini Dan tentunya kita tidak boleh asal-asalan di sini Kita harus men-setupnya sesuai dengan peraturan dan harus benar Kalau tidak, nanti akan menimbulkan protes dari warga ataupun dari pemerintahan setempat Nah, bagaimana cara setupnya? Berikut caranya Ini adalah satu contoh sound system setup yang paling pas untuk saat ini Di mana umumnya Sound system masjid itu terdiri dari Mic azan, mic mimbar, kemudian mic wireless untuk keperluan imam dan ceramah Nah, umumnya di sana terdapat speaker horn seperti ini atau corong Yang umumnya bermerek toa, jarang sekali kita menemukan merek lain Kemudian, juga ada kolom speaker ataupun bracket speaker untuk di dalam ruangan Nah, bagaimana setting yang benar? Umumnya, untuk mic azan ini bersuara dominan ke arah luar Dan sedikit ke arah dalam Istilahnya ini hanya 10% dan 100% di speaker corong Jadi, horn 100% output Sedangkan untuk speaker dalam 10% output Untuk mic mimbar, speaker corong ini harus 0% outputnya Sedangkan speaker dalam ini 100% outputnya Karena pendengar dari kotbah adalah jemaah yang berada di dalam Begitu pula dengan mic wireless Untuk imam ataupun ceramah hanya terdengar di dalam Dan tidak boleh keluar ke corong Jadi, yang keluar ke corong hanya mic azan saja Bagaimana kita mengaturnya? Di sini kita perlukan sebuah mixer konsol di sini Atau audio mixer Yang nantinya dia akan mengolah dan Merouting sinyal audio dari masing-masing mic ini Kemudian biasanya nanti ada juga MP3 pada saat jumatan Nah, MP3 itu bisa terdengar keluar saja Ataupun keluar dan ke dalam Ini cara konfigurasinya Jadi, mic terhubung ke mixer Kemudian, ini untuk lebih mudah Kita gunakan power mixer Jadi, mixer ini bisa langsung ke speaker Jadi, tidak perlu amplifier tambahan Biasanya, masjid-masjid membeli mixer dan amplifier Amplifier untuk dalam, amplifier untuk luar itu boros sekali Kita bisa langsung membelinya Satu paket namanya power mixer Seperti ini Ini bisa langsung connect atau terhubung Kita sambungkan ke speaker langsung Dan wattnya ini rata-rata Sudah besar Mulai dari 250 watt 350 sampai 1000 watt ada Nah, satu speaker ini Biasanya wattnya besar Jadi, tidak masalah kita gunakan watt-watt besar Jadi, nanti terdengar lebih jelas Nah, yang paling perlu kita perhatikan adalah Corongnya Speaker corong ada yang bisa langsung diumpankan ke mixer ini Ada yang tidak Yang bisa langsung disambung ke mixer Power mixer ini adalah Tipe yang tidak ada M di belakangnya Kalau Anda memilih speaker corong tidak ada M di belakangnya Hanya Tua ZA5025B saja Maka Anda bisa langsung menyambungnya ke power mixer Sedangkan, apabila ada buntut M-nya Maka, power mixer ini tidak akan mampu Menghidupkan atau Menyuarakan speaker horn ini Maka, Anda harus membeli lagi mixer Tua Dan, saat membeli mixer Pastikan terlebih dahulu jumlah speaker corong yang akan Anda gunakan Jadi, satu speaker corong ini Memakan konsumsi daya sebesar 25 watt Dan Kita amati Amplifier ini memiliki buntut 60 Maka, artinya dia 60 watt Jadi, satu amplifier bisa memikul dua speaker corong Ada juga tipe ZA2030 Itu hanya 30 watt Otomatis, dia hanya mampu memikul satu speaker corong 25 BM Nah, kalau kelebihan Dia akan cepat terbakar atau rusak Dan, pastikan apabila Anda memiliki amplifier ini Dengan Sipeler corong tipe BM Maka Wiringnya di 100 volt Atau 70 volt Bebas, itu sama saja Tapi, kalau tidak ada buntut M-nya Jangan dipasang di 100 volt Tapi, dipasang di 4 ohm Oke, itu Konfigurasinya Langsung saja kita praktekan Pada video Berikut ini Kali ini kita akan On setting Mixer dan amplifier Untuk masjid Oke, langsung saja Kita Nyalakan Di sini Ada satu buah saklar Untuk menghidupkan Stop kontak yang ada di belakang Nah, sekarang Mixer kita sudah on Oke, langsung saja Kita mulai pada Setting basicnya Jadi, di sini ada Beberapa buah lubang mic Saya akan jelaskan satu persatu Yang pertama Ini mic untuk Azan Ini ditarik Pantol keluar Terus yang kedua Ini mic untuk Khotip Mimber Ini mic untuk Imam Mic wireless Ini nanti Nyambungnya ke sini Ini receiver Wireless Kemudian yang satu lagi Ini mic wireless Untuk ceramah Ini dia Mic ceramah Wireless terhubung ke sini Jadi dia punya dua channel Satu untuk wireless Clip on Kancing Satu lagi wireless Untuk handheld Atau genggam Mic seperti ini Kemudian setting yang pertama Harus kita ketahui Adalah pemisahan jalur L dan R Di sini ada L Dan R Setiap channel ini Setiap channel mic Memiliki setting pan L dan R Nah, untuk setting masjid Ini L adalah Luar Untuk mudahnya R adalah Ruangan Atau dalam masjid Bukan left right Tetapi kita buat dia Luar dan dalam Jadi kalau kita Set full dia ke R Seperti ini Maka dia Hanya akan bunyi Di dalam saja Kemudian kalau kita Set full ke R Seperti ini Mic azan Azan hanya Boleh keluar Dan sedikit di dalam Maka kita setting seperti ini Dan untuk Mic khotip Mic cerama Dan lain sebagainya Ini kita buat ke R Kedalam Jadi hanya ter Dengar di dalam Masjid saja Ini penting Untuk kita setting Agar tidak mengganggu Warga sekitar Kita harus setting L R Di pan Namanya pan Atau Kalau mixer Biasa balance Ini namanya pan Kemudian Di sini juga Ada Equalizer Mid low Mid low Ini standar ya Tribble Middle Bass Ini tinggal kita Mainkan Sesuai Kebutuhan kita Sebaiknya Lebih banyak Di middle Kalau vokal Misalkan ingin suara Yang cest cest Kita tambahin Tribblenya Di high Di high Ini triple Middle ini Mid ini middle Low ini bass Kemudian ada Aux Ini untuk Memisahkan Jalur khusus Karena kita Sudah menggunakan L R Kita tidak perlu Menggunakan Aux ini Sebetulnya Ini kita bisa Matikan Semua aux Jadi kalau kita Auxnya ini Kita putar Maka Channel ini Akan Terhubung ke Aux Send Ini menjadi Outputnya Dari aux Ini Setiap channel Misalkan kita Mau kirim Channel ini Dan channel ini Putar ini Maka nanti Dia akan terdengar Di sini Aux Send Dan ada Aux Return Kalau kita Masukkan dia ke Efek Nanti output Efeknya ke sini Akan menjadi Efek Nah nanti Putaran ini Jadi putaran efeknya Tapi karena kita Tidak gunakan Ini tidak berfungsi Aux ini Kemudian disini Ada FX Ini adalah Efek internalnya Dia Disini ada Digital Kita bisa pilih Putar-putar Mau nomor berapa Dan disini ada Keterangannya Jenis-jenis efek Dari masing-masing Nomor tersebut Saya pilih nomor 5 Ini untuk Efek Small stage Jadi seperti Konser Konser kecil Yang untuk masjid Ini sudah cukup Tidak terlalu besar Echo atau Gemanya Nah kemudian Yang terpenting Ini adalah Power mixer Jadi outputnya Langsung ke speaker Nah yang perlu kita ketahui Mixer ini Tidak bisa untuk Corong high impedance Nah disini Saya gunakan Toa Untuk high impedance Karena speaker Corongnya toa Kita gunakan toa Nah untuk Mentransfer Sinyal Mic tadi Mic azan ini Ke amplifier toa Maka Disini karena kita Setting kanal L Untuk luar Maka nanti Output L Ini kita sambungkan Ke toa Toa ini mono Jadi Cukup perlu Satu Ketua Dan Kita sambungkan Karena ini Mic azan aja Ini slider Ini untuk volume Masing-masing channel mic Kita bisa atur Sesuai kebutuhan Tingkat ke Kencangannya Terus ini Yang kuning ini FX Kita lanjutkan Bila kita cari Saungnya Atau gembalnya Disini ada MP3 Untuk MP3 itu Nanti terhubung Disini Kalau Saya tekan Nah jadi Seperti itu Ini untuk Jumat Biasanya Kita setel MP3 Kita tinggal Untuk tipe Power mixer Wisdom Seperti ini Terus untuk setting Equalizer nya Saya buat seperti ini Karena Ini untuk vokal Bukan untuk musik Jadi bass nya Kecil aja Karena ini Tidak akan terdengar Frequency 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 vocal Nanti yang kita tinggikan Di daerah sini Ini adalah range vocal Jadi seperti itu Nah ini Ini hanya gemburu buka aja Kalau kita tinggikan Disini Terus ini juga kita Sedikit turun Terus ini juga kita Sedikit turunkan Karena Nanti dia hanya Untuk Seperti itu Setting Untuk speaker dalam Seberapa Kekuatan Masing-masing Output nya Jadi seperti itu Untuk setting Power mixer Untuk kebutuhan masjid Yang mengakomodir Speaker dalam Dan luar Terus jangan lupa Teman-teman Berikan label Untuk masing-masing channel Agar mempermudah Ini ada mic cerama Kemudian ada mic imam Ada mic hot tip Mic adhan Seperti ini Jadi untuk mempermudah Oh yang Ini kurang naik Ini kurang naik Sekarang kita akan masuk ke Pengujian Mic nya Di Mimba Nah sekarang kita akan Menguji Mic ini Ini mic untuk Azan Dan sedangkan ini Mic untuk Hot tip Kita coba dulu Yang ini Ini suara luar Test Nah seperti itu Ini suara luar Jadi di dalam sedikit Terdengar Terdengar Nanti untuk azan Jadi Untuk memanggil Jadi lebih banyak Volumenya keluar Kemudian Yang ini untuk Hot tip Ini saya lepas dulu Test Nah seperti itu Nah ini hanya Di dalam masjid saja Kita kasih nama Mic hot tip Speaker dalam Jadi ini Penting Untuk mempermudah Operasi masjid Kita harus Berikan identifikasi Karena Nantinya Tidak hanya Satu orang Atau dua orang saja Yang mengoperasikan Biasanya kan Ada banyak Orang Kemudian Untuk Mic imam Seperti ini Mic imam Wireless Ini hanya Speaker dalam saja Yang bunyi Test Test Seperti itu Ini mic imam Jadi Cukup mudah Konfigurasi Untuk Mixer masjid ini Terutama Untuk kebutuhan Speaker dalam Dan speaker luar Terima kasih telah menonton